Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kembali dengan channel kami Mulia Family Kali ini kita akan masak Gulai tetelan sapi Yang tanpa santan Namun Dijamin Rasanya bakalan endul Banget Pertama-tama kita akan siapkan Daging yang agak berlumah Seperti ini Ini daging segar 250 gram Atau 1,4 kg Ini saya sudah cuci bersih Sudah direndam di air garam Dan kita akan panaskan Atau kita rebus Di air mendidih Ini kita akan pakai Metode rebusan 5-37 Kita rebus 5 menit Diamkan 30 menit Dan rebus kembali 7 menit Ini akan dijamin Empuk ya Dagingnya ya teman-teman Kita diamkan Dan sementara itu Kita akan Menyiapkan bumbunya Bawang putih Bawang merah Ini kalian Untuk Bumbunya Ditakar Sesuai Banyaknya Daging ya teman-teman Kemudian ada cabai rawit Ini ada lengkuas Dan jahe Ini diukur aja Sesuai dengan Banyaknya bahan Karena Kalian masaknya Seberapa Itu nanti diukur Saya pakai 250 gram Jadi sedikit aja Ini daun salam kering Kemudian daun jeruk purut Segar Dan Separuh Batang sereh Saja Ini nanti kita geprek Dan 3 buah cabai merah Besar 2 buah cabai rawit 2 buah cabai hijau Dan cabai rawit Secukupnya Kemudian Lada bubuk Dan Kaldu bubuk Ini saya tambahkan pula Cabai merah kering Yang saya rendam di air panas Dan gula aren Juga irisan Bawang peri Ini sebagian kita haluskan Sebagian kita iris ya teman-teman Ini kita haluskan Pakai cabai merah kering Biar warnanya lebih pekat Bumbunya lebih endul ya teman-teman Nah ini sudah Saya haluskan Bumbunya Ini kan Warnanya jauh lebih merona Dan pekat Kalau pakai Cabai merah kering Dan cabai merah segarnya Dan cabai hijaunya juga Saya iris Seperti ini Ini Bawang merah 3 siung Dan bawang putih 3 siung Saya iris Bawang cabai rawitnya Juga sebagian Saya biarkan bulat Seperti ini Sebagian saya sudah Haluskan Berikut bumbunya tadi Yang lainnya Ini semuanya diiris Jadi bumbu halusnya itu Dan bumbu irisnya Saya sediakan terpisah Ini pertama-tama Kita tumis Bawang putih Bawang merahnya Ini masing-masing Saya pakai 2 siung ya teman-teman Gak usah banyak-banyak Karena memang Bahannya cuma 250 gram saja Setelah Golden brown Kita angkat Kita sisihkan Kemudian kita tumis Bumbu halusnya Kita tumis Sampai benar-benar Kandungan airnya Menyusut Atau menghilang Karena ini Saya tadi Di blender Pakai air Bukan pakai minyak Jadi saya tambahkan minyak Kemudian setelah ditumis Setelah ditumisnya wangi Kita masukkan Serai Yang sudah digeprek Kemudian Daun jeruk puru Daun salam Dan Lengkuas Ini kita aduk Rata ya teman-teman Sampai benar-benar Si wanginya Itu benar-benar Keluar Sempurna Dan bumbunya Matang Setelah itu Jangan lupa Kita cek Dagingnya Yang kita rebus Tadi Nah Untuk Rebusan pertama Ini nanti Airnya kita buang Dan kita ganti Dengan air baru Yang bersih Kenapa Tujuannya agar kotoran Dan lemaknya Yang terkandung Di dagingnya Terbuang Atau terhempas Ya teman-teman Jadi kita ganti Dengan Kuah baru Ini Untuk rebusan kedua Tetap metodenya 5 menit Diamkan 30 menit Dan 7 menit berikutnya Baru direbus Saat didiamkan 30 menit Jangan sekali-kali Dibuka tutupnya Biarkan tertutup rapat Biar Si dagingnya Lembut Setelah lembut Ini bumbunya Tadi yang sudah kita tumis Dan mateng Kita tuang semuanya Dengan Kuahnya Kuahnya sekitar 1 liter saja Kemudian Saya pakaiin Garam Penyedap Dan Jangan lupa Lada bubuk Berikut Kaldu bubuk Secukupnya Saya gak terlalu suka Kaldu bubuk Aromanya Itu kurang Kurang Pas di selera saya Jadi Saya sedikit aja Pasangnya Kemudian Saya tambahkan Gula aren Yang sudah saya siapkan Tadi Kemudian Masukkan juga Cabai rawit Kutuh Kemudian Taburi Dengan Irisan Bawang Pri Yang sudah Kita siapkan Tadi Jangan lupa Bawang gorengnya Juga Dimasukkan Lanjut Cabai-cabean Irisnya Yang tadi Sudah kita siapkan Juga Kita masukkan Ya teman-teman Ini Aromanya Super Mantul Enak banget Gurih Segar Seperti itu Rasanya Tuh Sedap Asin Manis Dan Pedas Kalau pedasnya Bisa kalian Takar sendiri Sesuai selera Sesuai Selera Tingkat Kepedasan Kalian Bisa kalian Atur Sendiri Ini Saya tadi Cuma Pakai Sekitar Tujuh Butir Untuk Bumbu Halusnya Tujuh Butir Cabai Rawit Oke Ini Kita Diamkan Sampai Benar-benar Mateng Dan Bumbunya Meresap Kemudian Kita Plating Di atas Piring Seperti ini Siap Disajikan Jangan Lupa Ditaburi Bawang Goreng Di Atasnya Agar Lebih Endulitah Dan Maknyus Selamat Mencoba Di rumah Ini Cukup Mudah Teman-teman Bisa Untuk Inspirasi Masakan Kalau kalian Ingin Menyambut Tamu Atau Menantu Baru Tentunya Ya Teman-teman Atau Mertua Gitu Ya Oke Selamat Ketemu Di Next Video Berikutnya Jangan Lupa Untuk Subscribe Yang Belum Subscribe Dan Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Di Share Di Like Dan Di Comment Agar Saya Lebih Semangat Bikin Konten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Untuk Keluarga Di Rumah Anda